Bukan suara yang berdu, bukan musik yang indah Bukan rangkaian kata yang sempurna Bukan pakaian yang mahal, bukan wajah rupawan Bukan pula banyak persembahanku Engkau mencari hatiku yang selalu tulus mengasihimu Ku mau memberi hati yang menyembah hidup yang menyenangkan hatimu Bukan hanya tutur kata dan lagu Namun hidup yang berbakti padamu Ku mau memberi hati yang menyembah hidup yang menyenangkan hatimu Bukan hanya tutur kata dan lagu Namun hidup yang berbakti padamu Bukan hanya tutur kata dan lagu Namun hidup yang berbakti padamu Bukan hanya tutur kata dan lagu Namun hidup yang berbakti padamu Amin Sudara di dalam sebuah perusahaan yang baik Mereka ini selain punya bagian produksi Mereka juga pasti punya bagian kendali mutu Atau quality control Atau ada lagi yang dilengkapi dengan yang step berikutnya quality assurance Malah memastikan lagi Bahwa barang yang mereka jual itu keluar Itu kualitasnya bagus Dan tidak merugikan atau mencelakai orang lain Nah bagian produksi ketika memproduksi sebuah barang itu diperiksa dulu sama bagian kendali mutu Kalau tidak bagus ya ditolak Mereka harus memperbaiki Nah lebih bagus Dua bagian ini saling bekerja sama Dan kemudian output atau hasil atau produk yang keluar dari perusahaan itu Tidak dicipir oleh orang lain Lebih baik dikatain jelek dan salah oleh bagian kendali mutu Yang bermaksud baik Agar bagian produksi ini tidak kena masalah di kemudian hari Daripada dicipir, diserang, atau bahkan kena masalah hukum Dari pihak luar perusahaan Nah perusahaan-perusahaan itu membayar mahal Orang-orang yang bekerja di bagian kendali mutu Karena memang ini sangat penting Dan pekerjaan mereka ini berat Ya gak mudah Nah Kalau kita ini di dalam hidup ini Kita punya sahabat-sahabat atau teman-teman yang berani Memberitahu kepada kita kesalahan kita Atau berani kasih nasihat kepada kita Dengan maksud yang baik Kita harus berterima kasih Cuma problemnya tidak semua orang itu bisa menerima nasihat Saran, masukan dari teman-temannya Padahal kita dapat itu gratis Lebih baik ditegor oleh sahabat sendiri Ya mereka menegor kita dengan maksud baik Daripada kita diserang Kena masalah dari orang lain Ya Karena sahabat-sahabat kita yang bermaksud baik itu Ingin kita jadi berkat buat orang lain Dan hidup kita gak mencelakai orang lain Amsal pasal yang ke-15 E-22 berkata begini Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan Tetapi terlaksana kalau Penasihat banyak Jadi Kalau kita punya rencana apapun Kalau kita punya sahabat-sahabat yang berani Tegor kesalahan kita Amanlah kita Rancangan itu bisa terlaksana dan selesai Hingga tuntas Ya Kalau jumlah penasihatnya Banyak dalam artian cukup maksudnya ya Bukan kebanyakan loh Kalau kebanyakan malah kita bisa pusing sendiri Tetapi kalau kurang gak bagus Harus pas Oleh karena itu kalau kita punya teman-teman yang Bisa kasih tau keleman-keleman kita Atau rencana-rencana kita itu Mereka berani kasih nasihat Maka sebetulnya kita harus berterima kasih Kepada orang-orang ini Nah problemnya adalah Apakah kita bisa memandang Saran, nasihat, masukan, tekoran Itu sebagai bentuk kasih Orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri Ketika mendapatkan hal-hal itu Mereka merasa diserang Lalu mereka serang balik Ya rugi sendiri kan Ayo Mari kita belajar Untuk melihat Atau menerima Saran, didikan, masukan itu Sebagai sebuah Hal yang berharga Atau mutiara yang berharga Yang diberikan kepada kita Oleh teman-teman baik kita Menolong kita Seluruh rencana, rancangan Dan bahkan output apapun Yang keluar dari hidup kita itu Kualitasnya bagus Terlaksana dengan baik Hargai sahabat-sahabat kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!